Halo guys, gue Tawun Tarz dan selamat datang di video ini Di video kali ini guys, gue mau ngasih kalian preparation untuk Camellia guys Ya guys, jadi Camellia tuh tinggal sebentar lagi guys Camellia tinggal 11 hari lagi guys Tinggal 11 hari lagi guys Ya, jadi buat kalian yang lagi prepare buat Camellia ya Kalian terus nonton video ini, biar kalian tuh udah bisa mempersiapkan semuanya Karena masih ada waktu guys, buat mempersiapkan semua hal untuk Camellia Di saat ini guys Ditambah lagi nanti juga bakal ada event untuk double drop teset daily guys Jadi kalian bisa nyari echo lebih gampang lagi, lebih mudah lagi guys Dan ya, seperti yang gue bilang di stream yang lalu guys Kalau gue akan Gacha Camellia di akun yang ini, bukan di akun utama gue guys Karena di akun utama gue gak ada resource ya Jadi gue Gacha di akun ini Akun dulu sebenernya ini tuh akun Kakoro gue yang awal banget Cuma udah gak pernah gue mainin, jadi levelnya gak naik gitu ya Oke, jadi gue sekarang gue mainin lagi akun ini Dan gue akan coba Gacha Camellia di akun ini guys Nanti mungkin gue juga akan stream untuk ininya ya Untuk grinding echo-nya dan lain sebagainya Nyaris straight ya guys Oke guys, jadi buat kalian yang pengen Gacha Camellia ya Beberapa hal yang harus kalian siapin tentu aja Yang pertama adalah bahan-bahan upgrade-nya Biar ketika Gacha Camellia dateng, kalian tuh bisa langsung mentok level 90 guys ya Oke, langsung aja yang pertama itu adalah boss-nya guys Bahan dari boss-nya Yang dipakai tentu aja adalah boss baru ya Dari Volusia of No Return guys ya Nah ini kalau misalkan kalian pengen sampai mentok ya Kalian bisa mempersiapkan 46 biji ya Dari boss yang baru Oke, berikutnya untuk Forte-nya Untuk naikin skill-skill ya Untuk yang dari Forgery Challenge-nya Kita akan pakai yang kayak gini guys Metallic Drip Metallic Drip ya Pokoknya Metallic-Metallic Drip Yang kayak gini guys Ya kalian bisa mempersiapkan Kalau pengen mentok semua ya Bisa nyiapin 67 ya 67 kayaknya di luar weapon-nya deh ya Eh pokoknya 67-an lah pokoknya guys Ya jadi kalian siapin ini Untuk Forgery Challenge-nya Berikutnya untuk Weekly Challenge-nya guys Bahan yang dipakai untuk Weekly Challenge-nya itu adalah Yang dari Crownless guys Yang dari Dreamless Sorry Yang ini Dreamless Fader ya Kalian paling nggak harus punya sekitar berarti berapa tuh 26 ya Ya 26 Kalau misalkan pengen maksimal 26 atau 28 gitu ya Salah-salah dikit sorry Pokoknya sekitar 26 atau 28 Bisa dikoreksi ya Di kolom komentar Buat yang mau ngebenerin guys Oke berikutnya Bahan yang lain itu adalah Bunga dan bahan dari Kroco-nya ini guys Bahan dari Kroco-nya kita bakal pake Whistprint Whistprint-whistprint ini bakal butuh banyak banget ya Kalian siapin aja Yang kuning mungkin butuh Mungkin butuh 60 ya Keliatan yang butuh 60 guys 60 untuk yang kuningnya doang ya Belum yang ungunya dan yang birunya gitu Pokoknya ini butuh banyak banget Sedangkan untuk bunganya guys Kalian butuh bunga yang baru juga ya Bunga yang namanya Nova guys Nah yang ini ya Bunga Nova ini Kalian tinggal langsung koleksin spot aja Sekarang gampang banget ya Ini juga butuh banyak ya Buat level up Buat naikin level up Butuh 60 ya Butuh 60 Nova guys Ya itu adalah bahan-bahannya Jangan lupa itu yang paling pertama kalian siapin ya Ya sebenernya yang paling pertama Kalau disiapin sebenernya Astrid's-nya ya Kalau misalkan kalian gak ada Astrid's-nya Gimana mau nyiapin bahannya ya Jadi yang pertama banget sebenernya Astrid's ya gitu Baru bahan-bahannya guys Nah berikutnya tentu aja Jangan lupa juga untuk XP-nya Karena XP-nya ini butuh banyak guys Kalau misalkan kalian kekurangan Premium Resonance Position Ini juga bakal ngeselin banget ya Karena kalian gak bisa mentokin level up Jadi intinya kalian butuh banyak banget guys Untuk XP-nya Belum lagi untuk weapon-nya juga guys Untuk weapon-nya Untuk weapon-nya ada disini guys Nah ini ya Premium Energy Core Kalian juga harus siapin ini Buat kalian yang pengen naikin weapon-nya juga Nanti setelah ini gue akan bahas Steam-nya dan weapon-nya juga ya Dan yang terakhir tentu aja adalah Bahan untuk naikin Echo Jangan lupa juga Echo guys Bahan Echo juga penting guys ya Ini gue udah simpen banyak banget ya Jadi nanti pas stream kita akan coba Nguli Echo-nya Camellia ya Kita cari bareng-bareng ya Semoga kutukan viewer udah gak ada ya Oke berikutnya adalah Echo guys Setelah dari bahan-bahannya Setelah dari Asterix-nya yang pertama Dari bahan-bahannya yang kedua Tentu aja adalah Echo Echo yang harus dipersiapkan ya Sejauh ini Menurut gue Camellia Ya tentu aja dijadiin main DPS Dan dia Havoc ya Jadi tentu aja kita bakal memakai Ini guys Sun Sinking Eclipse ya Ya sejauh ini mungkin satu-satunya Yang bisa dipakai sama Camellia Ya karena belum tau bisa jadi Nanti bakal ada metal lingering tune Cuman gue gak tau Apakah Camellia bisa atau worth it Dipakaiin lingering tune atau enggak gitu Jadi sementara ini yang di-prepare ya Yang gue prepare juga adalah Ini guys Sama kayak MC Havoc Echo-nya ya Eclipse ini Pake 5 set tentu aja guys Dan untuk start Echo-nya nih guys Seperti yang udah gue kasih tau juga Tentang Camellia di video yang sebelum ini gitu ya Jadi Camellia tuh mostly akan ngeluarin Basic Attack Damage ya Jadi selain dari Red Crit Damage Attack Percent Ya itu adalah Basic Attack Damage Bonus Yang harus kalian cari Hampir semua damage dari Camellia Bentuknya adalah Basic Attack Ya jadi kalian harus cari 4 stat tersebut gitu guys Oke berikutnya masuk ke dalam weapon ya guys Buat kalian yang Astrid-nya pas-pasan guys Kalau misalkan kalian gak bisa Ambil weapon ya Hal yang bisa kalian pake tuh senjata Yang bisa kalian pake tentu aja Adalah Emerald Genesis Jadi menurut gue senjata utamanya Tentu aja adalah Signature-nya Karena di Signature-nya itu Bakal gede banget Basic Attack Damage Yang kita dapetin ya Dari senjata itu Ya kalau misalkan kalian bisa Gajah senjatanya Tentu aja sama Senjata-nya sekalian Kalau misalkan gak Bisa pake Emerald Genesis Ya karena dia akan pake Sword Ya mungkin Resonance Skill Case naikin attack Attack oke lah ya Sekedar naik attack-nya aja 6% Ini statnya gak percuma Karena Pokoknya setiap Ngeluarin skill ya Bakal naik 6% attack Gitu guys Ya intinya ini statnya Gak percuma banget lah gitu Dan energinya juga Bakal kepake gitu guys Dan ya gue rasa Kalian gak mungkin Gak punya Emerald of Genesis Ya gue rasa gak mungkin Kalian gak punya Emerald of Genesis Jadi Menurut gue gak usah ada pilihan lain Ya kalau misalkan kalian Emang terpaksa gitu ya Pengen pake si MC Havok Dipartiin sama Si Camellia Duo DPS Misalkan gitu ya Ya kalian bisa pake senjata Kayak Commando of Conviction Ya atau pake Ini juga bisa ya Sword 18 Gitu-gitu lah Pokoknya setunggu ya Cuman gue rasa Kalau misalkan kalian Gak satu party in Camellia Sama MC Havok Tentu aja Tinggal dipindahin aja Emerald of Genesis Kalau misalkan Kalian emang gak Gacha signature weapon Cuman saran gue Lagi lah gue bilang Kalau misalkan kalian Emang pengen Jadiin Camellia MNDPS Saran gue ambil Weaponnya Karena bonus Basic Attack Damagenya tuh Gede banget Dari senjatanya guys Oke next Itu adalah Partinya guys Party siapa aja Yang harus kalian siapin Karena tentu aja Ini juga akan Berpengaruh dari Preparation kalian sekarang Kalian tuh harus Nyiapin Mungkin ada yang belum Dinaikin gitu ya Sub DPS nya Untuk si Camellia Nanti gitu ya Ini tuh bakal Ngaruh banget Jadi menurut gue Untuk sekarang ini guys Ada dua Orang Yang bisa Cocok banget Dipakein Sama Camellia Yang pertama Antara Kalian Pake Sanua Atau Kalian Pake Dungeon Yang menurut gue Cuman Dua Orang Sementara ini Yang cocok Sama Si Camellia Alasannya adalah Kalau Sanua Itu Dilihat Dari Intronya Dari Outro Sorry Outro Itu Naikin Basic Attack Damage 38% Samping itu Sanua Juga salah satu Sub DPS Yang Bagus banget Rotasinya Kenceng banget Jadi si Ininya Si Camellianya Bakal bisa Lama banget Di field Kalian bisa Pake Sanua Untuk temenin Camellia Atau Kalian juga Bisa pake Dungeon Nah bedanya Sama Sanua Kalau misalkan Sanua Tadi gara-gara Outro nya Ngeboost Basic Attack Nah kalau Dungeon Gara-gara Outro nya Ngeboost Havoc Damage 23% Ya Jadi sama-sama Ngeboost Damage Yang satu Damage Basic Attack Yang satu Damage Havoc Untuk Gedean mana Jujur aja Gue belum tau Belum bisa gue bandingin Karena belum ada Lebih gede Diboost Pake 23% Havoc Damage Atau Diboost Pake 38% Basic Attack Damage Nanti kalau Udah ada Camellianya Kita tes Jadi intinya Dungeon Sama Sanua Bisa Cuman kalau Gampang Lebih gampang Main Sanua Daripada Dungeon Lebih gampang Sanua Jauh Daripada Dungeon Dan tentu aja Di luar Dari dua itu Di luar Dari Otronya Sanua Dan Dungeon Di R6 Ini tuh Sama-sama Ngeboosting Attack Ini Dungeon Ngeboosting Attack 20% Sanua Juga Ngeboosting Attack Di R6 10% Stuck 2x 20% Dua Dua-duanya Dungeon Dungeon Sun Tentu aja Pake Moonlight Masing-masing Sesuai Elemennya Dan Kalau misalkan Kalian gak mau Ribet Nyari Elemennya Kalian bisa Pake Energy Untuk Kos 3 Pokoknya Intinya Pake Moonlight Dan untuk Support Tentu aja Pake Swordkeeper Verina Janshin Atau Baizy Semuanya Bisa Semua Supporter Bisa Dipake Sama Camellia Dan Itu Untuk Camellia Buat Kalian Pengen Digacahin Camellia Seperti Biasa Gue Buka Untuk 3 Atau 4 Orang Nanti Sambil Gue Stream Gue Gacahin Kalian Bisa Contact Ke Discord Dan Oke Gitu Jangan lupa Like Share Sampai Ketemu Di Video Yang Lain See you Bye 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 Bye